Aksi penjuran handphone yang terjadi di rumah sakit Elisabeth Kabupaten Situ Bondo terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak seorang remaja melakukan aksi penjuran dengan sangat cepat. Usai melihat kondisi sekitar aman, pelaku pun membawa kabur satu unit handphone yang diletakkan di ruang ICU. Seperti inilah rekaman CCTV aksi penjuran handphone yang terjadi di rumah sakit Elisabeth Kabupaten Situ Bondo. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak seorang pria usia remaja mondar-mandir di ruangan ICU rumah sakit Elisabeth Situ Bondo. Aksi penjuran tersebut berlangsung cukup singkat. Sebelum membawa kabur satu unit handphone, pelaku pun terlebih dahulu melihat kondisi sekitar ruang tersebut. Bahkan, petugas rumah sakit juga tidak mencurigai aksi penjurian yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, Kasihumas Polres Situ Bondo, Ibtu Ahmad Sutrisno menjelaskan, pemilik handphone merupakan warga Kecamatan Mangaran Kabupaten Situ Bondo. Hingga saat ini, korban masih belum melakukan laporan atas kejadian tersebut. Usai mengetahui viralnya kejadian penjuran itu di media sosial, pihak Polres Situ Bondo langsung turun ke lapangan guna melakukan investigasi dan penyelidikan di tempat kejadian tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan mengamankan barang berharga saat berada di tempat umum. Meskipun dirasa aman, namun aksi penjurian dapat terjadi jika ada kesempatan. Di medsos yang bertempat di rumah taketan. Maka dari pihak aparat kepolisian, Kapan Situ Bondo, pemerintahkan sisa Preslim untuk menarikkan penyelidikan kebetulan ini. Selanjutnya, dari Resmo Tengah, Resmo Tengah Polres di Bondo, langsung turun lapangan ke tempat perjadian. Setelah dilakukan pengecekan, benar telah terjadi penyukurian HP, yaitu keluarga dari pasien alamat mangaran. Dari situ Bondo, Kairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!